Pada tahun 1974, seorang pria bernama Anatoly Bugorsky secara tidak sengaja menembakkan sinar proton ke kepalanya saat bekerja di sebuah akselerator partikel di Rusia yang merasakan kilatan cahaya dan kesemutan di wajahnya, tetapi tidak merasa sakit. Ia kemudian mengalami kelumpuhan sebagian di wajah kiri dan kehilangan pendengaran di telinga kiri. Ia juga menjadi lebih cerdas dan mendapat gelar PhD dalam fisika nuklir.